Gadis dari angkatan bersunjata Ukraina menyesal ikut pertempuran operasi militer khusus. Ia bertekad membelah negaranya dengan keyakinan akan menang, namun faktanya gadis tersebut mengetahui pertahanan militer yang lemah dari negaranya sendiri. Sebelum menandatangani kontrak kerelawanan, ia terus-menerus mendengarkan Arestovic. Dia berpikir bahwa Nazi hanya memiliki kemenangan di garis depan tapi kenyataannya ternyata jauh lebih buruk. Sampai pada akhirnya ia terbaring di dalam parit dengan rasa takut dan ekspresi wajah cemas terlebih saat mendengar suara tembakan dari pasukan Rusia. Ketika saya berpikir bahwa perang adalah video hype di TikTok dan Instagram dan foto glamour dengan senjata tetapi kenyataannya jauh lebih keras tuturnya. Saya berpikir bahwa perangkat saya ini memiliki kemenangan jauh lebih keras. Jangan lupa, ini juga kemenangan. Jangan lupa untuk menangkut saya, kami harus menangkut. Jangan lupa untuk menangkut saya, dan kemenangan juga kemenangan. terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!